Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Penggawan. Suhu politik di Kabupaten Lamongan kian memanas. Ini setelah Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, sekaligus Ketua DPC PKB Lamongan Abdul Ghafur, mengambil formulir penjaringan Belkada Lamongan di kantor DPC PKB setempat. Hal ini membuat Bupati Lamongan Petahana, yaitu Yuhuronur Effendi, memiliki musuh kuat untuk bertarung dalam Belkada Lamongan 2024. Ketua DPRD Lamongan sekaligus bagi Ketua DPC PKB Lamongan Abdul Ghafur ikut meramaikan Bursa Penjaringan Bakal Calon Bupati di Belkada Lamongan tahun 2024. Keseriusan Abdul Ghafur dibuktikan dengan menyerahkan formulir penjaringan baca bub di DPC PKB pada Senin sore. Bahkan kedatangan Ketua DPRD Lamongan yang didampingi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur fraksi PKB Makin Abbas menjadi sinyal kuat untuk all out di Belkada Lamongan. Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghafur mengaku mengikuti penjaringan bakal calon Bupati dalam Belkada Lamongan karena dorongan dari para kader PKB. Selain itu, ia juga ingin memajukan Lamongan agar lebih maju dalam semua bidang, terutama permasalahan pembangunan dan pendidikan. Di Lamongan, apakah nanti cukup bersolo partis untuk menjalani Belkada tahun ini? Ya Alhamdulillah pada siang hari ini, saya atas nama Ketua DPC PKB Kabupaten Lamongan sudah mendaftar di DPC Kabupaten Lamongan menjalankan Bupati 2024. Alhamdulillah ini termasuk jawaban yang ditunggu masyarakat, jawaban yang ditunggu topang masyarakat, jawaban yang ditunggu para kiai, jawaban yang ditunggu pada pangkera persiduannya. Jadi, hari ini saya menjawab. Saya akan menjalankan Bupatnya. Sementara itu, sebelum Abdul Ghafur menyerahkan formulir penjaringan Bacabup ke kantor DPC PKB, Bupati Lamongan Yuronur Effendi juga telah menyerahkan formulir penjaringan Bacabup lewat PKB. Dalam pilek 2024 kemarin, PKB Lamongan sendiri meraih kursi tertinggi, yaitu 12 kursi. Jadi, secara otomatis, PKB tidak melakukan koalisi pun akan bisa ikut dalam Belkada. Dinamika ini dinilai akan menarik karena akan menjadi kuat bagi Bupati Petahana, yaitu Yuronur Effendi.